Assalamu'alaikum, selamat pagi, Bapak-Ibu, saya dengan Ibu Sri Ramadhani, Ibu Bapak-Ibu bisa memelajari dalam Ibu Rahman, saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini kali pertama saya mengajar di kawasan Bapak-Ibu, saya akan lanjutkan materi hari ini tentang iklan. Materi kita hari ini adalah bagaimana menolak keadaan kebahasaan dalam iklan. Iklan sering tampil dengan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan dipahami. Bahasa yang sudah akrab di telinga masyarakat adalah yang sering digunakan untuk memberikan kesan positif mengenai hal yang ditawarkan. Penggunaan bahasa perlu diperhatikan agar menarik masyarakat seperti penggunaan gina. Singkatnya, bahasa pada iklan menuntut iklan beri agar lebih efisien dalam penggunaan kata. Kaedah kebahasaan dalam teks iklan meriputi persuasi, imperatif, berima, atau kuitif, berkesan positif, dan ringkas. Persuasi, apa itu persuasi? Persuasi merupakan sesuatu yang sifatnya mengajar. Artinya, kata-kata dalam teks iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya berhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Berikutnya adalah imperatif. Selain persuasi, kata yang digunakan dalam iklan juga berwujud imperatif. Imperatif merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya, yaitu kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayuh, dan janganlah. Berima Biasanya, kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengilangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Berkesan positif Setiap barang atau produk yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam sebuah iklan jangan sampai menjalankan atau bahkan sampai menghilang produk atau jasa lain. Itu sama saja mau bersaing tapi dengan cara yang tidak sehat. Karibah kebahasaan dalam seks iklan yang terakhir adalah ringkas. Ringkas maksudnya adalah tidak panjang lebar. Karya langsung menyampaikan maksud dan tujuannya ikan itu dibuat. Ikan yang ringkas juga berfungsi memudahkan konsumen mengingat dan membuat kesan tersendiri. Setelah Bapak Ibu memahami kaedah kebahasaan dalam seks iklan, Bapak Ibu akan mampu menulis iklan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mengawali penulisan dengan menggunakan pernyataan yang menarik bagi pembaca atau pendengar. Pernyataan tersebut harus fokus pada masalah yang akan diangkat dalam iklan. Yang kedua, menawarkan solusi terhadap masalah yang dibuatkan. Contoh, pakai krim ampuh, dua minggu jerawat tak berbekas. Ketiga, menunjukkan bukti bahwa solusi yang diberikan benar adanya. Contoh, riset membuktikan krim ampuh 90% menghilangkan minyak berlebih pada wajah. Keempat, pengajuan harga menjadi bagian akhir dalam sebuah iklan. Contoh, tak perlu risau, hanya dengan harga sekian Anda dapat menggunakan krim ini. Sebetulnya Bapak Ibu tentang bagaimana caranya supaya kita menulis iklan diperbaik dan benar-benar. Ini adalah perhatian, perhatian yang harus kita perhatikan. Demikian penyelidikan materi kita hari ini tentang kaedah kebahasaan dalam perusahaan dan bagaimana caranya menulis iklan yang baik dan benar. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mempunyai apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!